Terima kasih Di Provinsi Banten sendiri, tepatnya di Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak itu, terdapat beberapa bencana geologi, yang diantara paling banyak yaitu lima hal yang tertera di sini. Yang pertama yaitu banjir, kedua tanah longsor, ketiga gempa bumi, keempat banjir bandang, dan kelima tsunami. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai banjir. Nah, secara regional sendiri, tepatnya satu Provinsi Banten itu banjir merupakan peristiwa terbenamnya, dartan, karena peningkatan volume air akibat hujan teras, luapan air sungai, ataupun pecahnya bendungan. Nah, dari perhitungan potensi bahaya banjir, lihat berdasarkan parameter-parameter standar ukur yang ada pada daerah tersebut, yaitu salah satunya daerah rawan banjir, kemirangan lereng, jarak dari sungai, dan curah hujan. Hasil dari potensi luas bahaya banjir, Provinsi Banten memiliki 475,652 ribu hektare total potensi luas bahaya. Nah, dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya banjir pada Banten sendiri termasuk tinggi. Nah, potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten maupun kota. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut ini bahwa di Provinsi Banten sendiri terdapat 8 kabupaten ataupun kota, di mana di tempat lokasi saya itu lembak luas bahayanya sekitar 57.919 hektare dengan kelasnya termasuk kelas tinggi. Nah, baik. Berikut ini merupakan daerah persebaran untuk potensi bencana dari banjir tersebut di daerah lebak tepatnya di Kecamatan Panggarangan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa di Kecamatan Panggarangan ini merupakan kecamatan yang memiliki potensi banjir dari intensitas kuning atau yang sedang sampai ke merah tinggi. Nah, yang artinya daerah tersebut ini menyumbang salah satu bencana geologi banjir. Dapat dilihat berdasarkan dari data Inarix. Oke, berikutnya. Berikutnya yaitu tanah longsor. Seperti yang kita ketahui tanah longsor merupakan suatu pergerakan suatu masa batuan maupun tanah penyusun lereng yang bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Nah, pada regional Banten ini sendiri memiliki potensi tanah longsor itu seluas 151.858 hektare dari total potensi luas bahayanya. Nah, digetaui bahwa Banten sendiri untuk tanah longsornya termasuk dalam kategori tinggi. Nah, dapat dilihat dari tabu tersebut dan lagi-lagi untuk Kabupaten Lebak, daerah atau tempat penelitian saya termasuk dalam kelas tinggi. Nah, terus bagaimana dalam desanya atau pecamatannya? Terima kasih. Baik, jadi untuk ini sendiri rentan terhadap yang namanya tanah longsor. Oke, next. Baik, yang berikutnya yaitu gempa bumi. Seperti yang kita tahu sendiri, gempa bumi merupakan salah satu bencana geologi yang sangat besar. Dan biasanya disebabkan oleh adanya pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Nah, untuk potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Banten itu sendiri memiliki luasan sekitar 931.889 hektare. Dan untuk kelas bahayanya termasuk tinggi. Jika dilihat dari generis bahwa pada kecamatan panggarangan ini seluruhnya termasuk dalam kerentanan terhadap gempa bumi sedang sampai ketinggi. Dapat terlihat bahwa seluruh kecamatan tersebut tidak ada yang tidak terdampak adanya gempa bumi. Melainkan terdampak semua. Oke, berikutnya. Oke, yang berikutnya yaitu banjir pandang. Banjir pandang sendiri merupakan bencana yang terjadi akibat adanya hujan di layar tersebut yang menyebabkan banjir tersebut membawa material-material yang dapat membahayakan. Nah, dalam Provinsi Banten itu sendiri untuk banjir pandangnya termasuk dalam kelas tinggi dan kabupaten lembut sendiri merupakan daerah terkategori tinggi juga. Oke, berikut ini bisa dilihat bahwa untuk banjir pandang tersendiri itu di kabupaten panggarangan itu termasuk beraneka ragam. Ada yang dari rendah sampai ketinggi dimana untuk banjir pandangnya sendiri terhadap pola-pola lainnya sendiri terutama mengikuti topografi yaitu tentunya mengikuti ketinggian dari masing-masing elevasi daerah tersebut. Sehingga mempengaruhi kerentanan rendah tingginya. Oke, next. Berikutnya yaitu tsunami. Nah, tsunami sendiri dikatakan sebagai tsunami apabila gempa bumi di dasar laut itu di kedalaman kurang dari 60 km dengan magnitude tersebut. Lebih dari tujuh skala riser. Nah, gempa bumi sendiri diakibatkan bisa jadi oleh loksan dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, maupun jatuhnya meteor ke laut. Untuk Provinsi Muntun sendiri memiliki potensi tsunami sendiri seluas 34.544 hektare. Nah, total potensinya termasuk dalam kelas tinggi. Nah, untuk daerah pemantau saya sendiri, lembak itu termasuk dalam kategori tinggi. Baik, jika dilihat dari Inarik sendiri, kabupaten panggarangan yang merupakan kabupaten yang terletak di pesisir laut selatan Banten. Sehingga menyebabkannya proponensi terhadap adanya dampak tsunami sendiri. Dapat dilihat bahwa kewadu panggarangan ini banyak sekitarnya, api pinggirnya itu berwarna merah. Nah, dikarenakan itu kerentan terhadap tsunami sendiri itu tinggi. Baik, dapat disimpulkan bahwa bencana geologi yang ditampilkan sebelumnya tersebut merupakan resiko terhadapnya bencana geologi. Daerah Banten itu tergolong tinggi, tepatnya di daerah mapping saja itu tergolong tinggi. Sebab wilayah Banten sendiri berdasarkan data Inarik itu memiliki potensi sangat tinggi dikarenakan sering terjadinya aktivitas tektonik di laut selatan. Nah, sehingga itu menambah adanya potensi terhadapnya bencana geologi. Baik, itu saja yang dapat saya bahas mengenai kajian bencana geologi di daerah mapping saya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Tuhan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!